Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya di channel The Mad School jadi pada video tutorial kali ini saya akan sedikit memberikan tips dan trik kepada kalian semua yaitu bagaimana caranya membuat efek gradasi di Adobe XD nah Adobe XD itu bisa kita bilang itu UI UX ya jadi setiap orang pada saat ingin membuat user interface itu biasanya di Adobe XD teman-teman jadi mungkin kalau untuk menggunakan Adobe Photoshop itu udah jarang ya teman-teman ya jadi kebanyakan orang membuat tampilan sebuah desain website itu sudah di Adobe XD seperti itu nah fungsinya apa sih aku kenapa bikin tutorial efek gradien nah efek gradien ini sangat berguna banget untuk misalnya teman-teman yang ingin membuat sebuah website ingin backgroundnya ada efek gradasi atau ingin apa namanya button menu nya itu ada efek gradasi nah semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya oke kita langsung mulai aja nah disini kita akan membuat efek gradasi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya oke ini kita taruh disini aja nah langkah pertama ini ada yang namanya toolbox nih nah disini kita pilih yang namanya rectangle oke teman-teman pilih nah jika sudah baru kita buat kotak seperti ini ini kotaknya random aja teman-teman ya nah beda halnya dengan photoshop di Adobe XD ini sangat simple banget maksudnya apa nah ini kan kita udah buat objek nih nah di bagian settingannya ini udah ada nih fill dan border border itu dia apa namanya cuman garis pinggir atau bingkai jadi ini kita gak perlu kita non checklist aja jadi disini yang kita butuhin adalah fill nah yang pertama teman-teman klik nih yang di daerah sini nih nah lalu di atas itu kan ada solid color ya klik tanda panah di bawah lalu pilih linear gradient nah udah disini warna utama teman-teman pilih dulu misalnya warna hitam eh sorry warna merah lalu klik lagi untuk perpaduan warna yang kedua berarti warna hitam nah seperti ini sebenernya teman-teman bebas banget ini pengen pake perpaduan warnanya ungu ke oran, biru, hijau juga bebas nah jika udah teman-teman klik seperti ini dan hasilnya akan seperti ini ya nah ini semoga berguna banget buat teman-teman yang masih belajar Adobe XD dan gak tau nih bagaimana caranya mengubah warna menjadi gradasi ya teman-teman oke sampai segini dulu untuk tutorialnya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya ya terima kasih